Kejaksaan Agung memeriksa Menteri Perekonomian Air Langga Hartarto sebagai saksi terkait kasus tugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Menko Perekonomian Air Langga Hartarto masih menjalani pemeriksaan Kejaksaan Agung sebagai saksi di kasus mafia minyak goreng, yakni tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya di industri kelapa sawit. Air Langga keluar dari gedung Kejaksaan Agung pada pukul 21.08 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan demikian, Ketua Umum Golkar itu berada di dalam gedung Kejaksaan itu sekitar 12 jam sejak masuk pukul 8 lewat 24 menit waktu Indonesia bagian Barat. Berikut pernyataan Air Langga Hartarto di depan gedung Kejaksaan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan melakukan konflik pes langsung saja ya. Kami silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media cetak. Media elektronik, terima kasih Pak Kuntadi, Pak Ketut, lagu Kapus Pen. Saya hari ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya. Hal-hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu ya, enggak ada pertanyaan untuk beliau ya. Nanti kita menjelaskan semuanya. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih.